Stasiun televisi SCTV secara resmi mengumumkan, Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan segera tampil di layar kaca dengan memandu program terbaru dari SCTV yang akan disiarkan dalam waktu dekat ini. Hal tersebut disampaikan dalam situs resmi SCTV beberapa saat yang lalu. Dalam pemberitaan lain menyebutkan, bahwa Direktur Utama SCTV yang dipimpin oleh Sutanto Hartono, sudah menandatangani kontrak kerja dengan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, yang disaksikan langsung oleh Kristi, selaku orang terpenting di lingkungan di perusahaan stasiun televisi SCTV. Momen tersebut juga sempat diunggah oleh Rizky Bilar dalam Instagram pribadinya beberapa waktu yang lalu. Belum diketahui secara pasti, program terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar tersebut bertemakan apa, namun sempat terendus kabar di media sosial. Program tersebut bertajuk Abadi Cinta Leslar. Akan tetapi, informasi itu belum valid 100%, mengingat pihak Lesti dan Rizky Bilar serta SCTV sendiri belum memberikan penjelasan secara detail terkait program terbaru itu. Diakui Sutanto Hartono, pihak televisi SCTV sudah lama berusaha keras untuk membuat program khusus untuk pasangan yang dikenal dengan nama Leslar itu. Namun, karena kesibukan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang cukup padat, terpaksa hal tersebut sempat ditunda beberapa kali. Menurut penuturan dari Direktur SCTV tersebut, pihak mereka mempunyai alasan yang cukup lengkap hingga berani membuat program khusus pada kedua orang tua dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Sutanto Hartono mengatakan, bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar punya daya tarik yang cukup besar pada masyarakat Indonesia. Selain mempunyai penggemar fanatik, Leslar juga mempunyai kepopuleran di seluruh pelosok tanah air. Hal tersebut dibuktikan dengan semua acara televisi yang menghadirkan sosok pasangan suami istri itu, selalu menjadi trending topic di tengah masyarakat, terutama di media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube, dan lainnya. Dan yang tak kalah menariknya lagi. Acara televisi yang mendatangkan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, selalu mendapatkan rating yang cukup bagus. Tentu saja, dengan hal tersebut, menjadi salah satu alasan kuat pihak stasiun televisi SCTV, begitu antusias untuk membuat program terbarunan khusus kepada Lesti dan Rizky Bilar. Setelah kabar tersebut berkembang di media sosial. Beragam komentar pun turut dilayangkan oleh banyak warganet tanah air. Terpantau, tak sedikit dari netizen Indonesia, sangat mendukung rencana dari SCTV tersebut yang akan membuat program untuk Lesti dan Rizky Bilar. Bahkan, ada sebagian warganet secara belah-belahkan mengatakan, akan siap menjadi penonton setia SCTV jika acara itu benar-benar diwujudkan. Sambutan positif tersebut tak hanya datang dari masyarakat biasa saja. Bahkan sederet artis dan penyanyi ternama Indonesia juga ikut mendukung inisiatif dari stiun SCTV tersebut. Terima kasih telah menonton!